Oke, pemirsa kita tahu pasti penonton yang ini juga para runner ya, yang pengen banget orang-orang tahu nih persiapannya menuju One Run 10 ke besok itu kayak gimana sih Bon? Oke tentunya karena event One Run ini pasti tidak lepas dari dukungan sejumlah pihak, salah satunya dari Bang Jatim dan kita akan lihat bagaimana persiapan dan juga partisipasi dari Bang Jatim. Langsung sudah ada rekan kami Felicia Amelinda yang akan mengabarkan langsung untuk Anda. Ya, Boni Gina Vita dan juga pemirsa benar sekali bahwa besok tanggal 26 Mei 2024 TV One akan mengadakan event lari yakni One Run 10K yang akan diselenggarakan di epicentrum Jakarta Selatan. Dan untuk event One Run 10K kali ini akan ada dibagi menjadi dua kategori yakni 5K yang mana ini jarak tempuh sebanyak 5 km. Dan juga kategori 10K ini dengan jarak tempuh sepanjang 10 km. Dan dalam event ini juga dibagi lagi menjadi kategori nasional. Kemudian juga Master A yakni usia 40 sampai 50 tahun. Kemudian Master B di atas usia 50 tahun dan juga kategori pelajar. Dan event One Run 10K kali ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dari sponsor utama One Run 10K yakni Bang Jatim. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Direktur Utama Bang Jatim yakni Pak Busrul Iman. Selamat sore Pak Busrul. Selamat siang, selamat sore. Pak Busrul, apa sih Pak yang menjadi keikutsertaan dari Bang Jatim terhadap event One Run 10K kali ini Pak? Ya, baik. Seperti kita ketahui bersama ya bahwa pasca pandemi COVID itu pemahaman dan kesadaran masyarakat akan arti kesehatan itu semakin meningkat. Itu terlihat dari lifestyle mereka yang mengarah kepada hal-hal yang lebih menyehatkan. Salah satunya adalah olahraga. Olahraga yang paling banyak penggemarnya adalah running ya, berlari. Oke, sehingga di sini Bang Jatim hadir bersama TV One di event One Run 10K Bang Jatim. Kita dengan senang hati bisa berkonstribusi di event yang bagus ini. Oke, Pak kalau tanggapannya sendiri Pak mengenai event One Run 10K kali ini seperti apa Pak? Ya, ini bagus ya. Ini sebuah bentuk dari kolaborasi dan sinergitas ya antara Bang Jatim dengan TV One termasuk dengan elemen yang lain ya. Bahwa ini memberikan kemanfaatan lebih banyak kepada stakeholder terutama masyarakat untuk berolahraga bersama. Dan tentu ini memberikan tingkat kesehatan yang lebih baik, kualitas hidup yang lebih baik dan tentu saja akan lebih produktif. Oke, Pak. Kalau tujuan dari keikusertaan Bang Jatim di event One Run 10K kali ini seperti apa Pak? Ya, Bang Jatim itu sebagai lembaga sektor keuangan perbankan ya, tidak saja hanya menciptakan value ekonomik ya, tetapi juga social value. Dalam hal ini adalah di bidang olahraga. Nah, sehingga dua value itu baik ekonomi bisnis termasuk juga sosial itu memberikan konstribusi yang bagus buat masyarakat dan tentu saja dampaknya bagus buat masyarakat terutama multiplier efek ya ekonomi kepada masyarakat kecil terutama UMKM. Dan Bang Jatim hadir memiliki produk Jatim G-Connect ya, dimana ini mempermudah bagi masyarakat untuk sektor keuangannya, pengelolaan keuangannya. Dengan menghubungkan antara kemudahan, kenyamanan, kecepatan dan tentu saja keamanan, mereka bisa bertransaksi dimanapun melalui G-Connect Mobile, entah itu pembayaran, kemudian setoran, kemudian transfer, dan lain sebagainya. Berarti dengan hadirat Bang Jatim ini memberikan kemudahan bagi para nasabahnya, terutama para runners ini dalam event One Run 10K kali ini ya Pak? Iya, betul demikian. Kalau terakhir nih Pak, harapan dari keikutsertaan Bang Jatim sendiri pada event One Run 10K kali ini seperti apa Pak? Ya, harapan kami hal yang positif ini bisa terus berlanjut ya. Artinya kami dari sektor keuang perbankan, khususnya Bang Jatim tentu dengan senang hati bisa berkolaborasi dengan TV One untuk sama-sama memberikan kemanfaatan kepada masyarakat stakeholder pada umumnya, karena bagi Bang Jatim ini tidak hanya manfaat bagi masyarakat Jawa Timur, tapi juga masyarakat Indonesia secara nasional. Bahwa kami sebagai Bang Jatim ini bisa memberikan kemanfaatan kepada seluruh stakeholder, terutama skala nasional. Pak, kalau bagaimana partisipasi Bang Jatim ini dalam membantu atau dalam sektor kesehatan bagi masyarakat ini seperti apa Pak? Pak, pertama itu kita kan punya dua fungsi sebagai lembaga intermediasi ya, mereka yang memiliki dana, kemudian kita juga menyalurkan dana. Kita menerima dana dari seluruh penabung masyarakat dari berbagai sektor ekonomi, lapisan masyarakat, kemudian kami salurkan dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan ini tentu sesuai dengan sektor ekonomi yang unggul, tidak hanya nasional tapi juga regional Jawa Timur ya. Salah satunya faktor kesehatan, segmen kesehatan kami berikan melalui dari rumah sakitnya, kemudian alat-alat kesehatan, dan termasuk untuk lifestyle yang mengarah kepada kesehatan, terutama olahraga. Karena di Bang Jatim itu 80% pekerjanya atau jatimersnya itu anak-anak milenial. Sehingga kami harus bisa bersama-sama dengan mereka semua membangun gaya hidup yang lebih sehat, dan ini akan lebih membuat mereka menjadi lebih termotivasi, lebih semangat, dan tentu saja lebih produktif. Manakala mereka produktif, tentunya berdampak kepada perusahaan yang semakin tumbuh, menguntungkan, sehat, dan sustainable. Pak, melihat dari euforia para runners nih ya Pak, bagaimana Bang Jatim melihat antusiasme dari para runners di event 110K kali ini Pak? Ya, kami Bang Jatim itu karena memang sekarang eranya milenial ya, produk kami juga produk milenial. Karena sekarang perbankan ada di gadget, semua transaksi perbankan ada di sana. Dan kita lihat salah satu milenial yang paling banyak aja di runner. Nah, para runner ini menjadi bagian dari ekosistem kami ya, kluster ekosistem kami yang harus kami rangkul. Tidak hanya ini para runners di level regional, Jawa Timur, tapi juga nasional. Nah, demikian Pak. Berarti melihat Bang Jatim ini melihat para runners ini atau nasabahnya ini sendiri dari berbagai kalangan dan juga berbagai sektor ya Pak ya? Tidak cuma dari kesehatan aja, tapi dari ekonomi, pembangunan. Kami kan perlu mengembangkan ya, mengembangkan teman-teman dari milenial ini. Bagaimana kami menopang kreativitas mereka. Karena bagi kami perbankan tidak hanya inklusif keuangan yang kami kembangkan, tapi literasi keuangan yang kami kembangkan kepada mereka. Lebih-lebih anak muda, milenial yang begitu banyak ya. Apalagi nanti menuju Indonesia Mas tahun 1945, 2045. Otomatis mereka menjadi pemain utama nanti di sektor ekonomi. Dan kami sebagai sektor keuangan perbankan berkonstribusi untuk men-support mereka. Kami punya teknologi, kami punya bisnis pembiayaan dan dana. Kami juga punya ekosistem, punya kluster. Kami punya komunitas juga di internal kami. Komunitas di bidang seni, di bidang olahraga. Karena memang anak-anak muda sekarang perlu memiliki engagement ya. Mereka dalam perusahaan, mereka perlu keseimbangan. Balancing di dalam mereka bekerja. Ada waktunya bekerja, ada waktunya me-time, ada waktunya untuk mereka bersama keluarganya. Dan Bang Jatim hadir untuk ikut serta menumbuhkan apa yang mereka harapkan itu. Baik, terima kasih banyak Pak Busrul Iman. Selamat melakukan aktivitasnya kembali ya Pak ya. Ya, pemirsa itu dia sedikit perbincangan dengan Direktur Utama Bang Jatim yakni Pak Busrul Iman. Dan untuk para runners yang sudah mendaftarkan diri menjadi partisipan di event One Run 10K besok. Ini jangan lupa untuk mengambil respek yang dilakukan di Ice Palace, Lotte Shopping Avenue, lantai 4. Ini untuk respeknya sendiri, ini diambil terakhir hari ini pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan, tidur yang cukup, kemudian juga makan-makanan yang sehat. Dan sampai jumpa besok pagi di Race One Run 10K di epicentrum Jakarta Selatan. Demikian Ebony dan juga Gina Vita, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Wih, sampai jumpa para runners. Ini saya Lisia kayaknya besok mau lari juga nih, harus jaga stamina. Dan pemirsa apa kabar Indonesia siang masih akan kembali sesaat lagi? Dengan secupa informasi menarik tentunya, tetaplah bersama kami.